Intro Kalau ngomongin keimanan ya Rasya kan Setelah lu berhijab, tadi kan lu bilang Dulu ada masalahnya Waktu sebelum berhijab, sekarang pun ada masalahnya Tapi apa yang lu rasakan Setelah lu berhijab dan juga hijrah Yang pasti dirasakan adalah Ya kebahagiaan yang lebih Ini ya, lebih Kafah gitu ya, lebih keseluruhan gitu ya Jadi gak cuman Kadang kan kalau bahagia itu Kalau cuman materi ya biasanya gak puas-puas gitu ya Udah punya, misalkan pengen mobil ini misalnya Punya mobil tapi rasanya Hampah gitu kan, suka gitu ya Kebahagiaan yang ibaratnya apa ya, semu gitu Tapi kalau misalnya setelah berhijab Terus kita ngejalanin memang yang sesuai Syariatnya gitu ya Walaupun memang masih banyak belajar sih, banyak kesalahan Tapi berusaha on track gitu Jadi kebahagiaannya tuh kayak lebih Utuh gitu Misalkan ya bener, kayak tadi keluarga Jadi Alhamdulillah Juga harmonis gitu kan Anak-anak juga sesuai ego juga Maksudnya sehat Mudah dinasehati Mudah dinasehati Gak kena bencana Gak kena narkoba Gak terlibat tawuran Betul Itu sudah harga mahal Iya Nominal-nominal masalah rezeki Yang memang misalnya Dapat kerjaan banyak sama Gak dapet beda gitu Sama nilai kebahagiaannya itu Kayak ini lebih ngerasa tuh Lebih utuh dan maksudnya Apa aja cukup kok Kadang kan keberkahan suka gak Dari nominal saldo ya Yang penting cukup Apa yang kita mau kita bisa gitu kan Gak pakai ngutang, gak pakai ngerepotin banyak orang Nah itu sih aku ngerasain sih Makanya janjinya tiga Ginos Dicatat baik-baik Satu Orang itu kalau sudah hijrah Maka nanti dicukupkan Betul Dua, ditenangkan Ketiga Dia di Bukannya ditenangkan, dicukupkan Tapi ada sesuatu yang dilonggarkan Orang yang dia Mohon maaf Uangnya banyak Dunianya ada Tetapi kalau tidak ada agama Satu Kurang terus Tidak pernah cukup Benar Kita sudah punya mobil aja Pengen ganti ini Ada model Ganti terus Nah pengen Pokoknya Pengen kurang terus Dan kedua Dia sibuk terus Gak menanggungkan Sudah tidak Malam hari aja Masih callingan Masih ada Dulu stripping tuh Sampai tengah malam Masih ada terus kan Apalagi yang Sinetron yang Alami juga kan Yang ketiga Dia susah terus Tidak pernah tenang Karena memang dunia itu Saya kenapa duduk disini tenang Karena saya gak bawa uang miliaran Kalau saya bawa uang miliaran Saya nengok terus ke wardrobe Nengok terus ke ruang make up Ini tas saya tinggal sana Tenang aja Wah gak ada isinya Jadi ternyata Dunia ini Akan dibikin tenang Bagi kita Kalau kita sudah hijrah Tenang Cukup Dan ada waktu Lunggan untuk itu Masya Allah Luar biasa Jadi istri saya juga Ngerasain itu Dulu kayak setelah berhijab Kehilangan kekerjaan Iya jelas banget Tapi entah kenapa Kalau dihitung-hitung Dia bilang Kok aku gak kerja apa-apa ya mas Tapi kok uang aku Ya ada aja gitu Cukup aja gitu Itu yang luar biasa Gak bisa dijelasin Kalau tanpa kita sadari Masa kalau dihitung-hitung Lebih berlimpah loh Dibandingkan dulu Kerja ngoyo gitu ya Kalau saat ini Yang saya sama Fauji Inginkan gitu Gimana caranya Supaya tetap istiqomah Konsisten terus Kayak Laras Biar keluarganya Saya sama keluarga Oh ini juga Tetap kayak Rajin bersyukur gitu Apapun ya Alhamdulillah cukup aja Gimana konsisten Paling susah ya Ya pertama Jangan pernah kita menjaga jarak Kepada Allah Kita boleh social distancing Kita boleh physical distancing Tapi jangan sampai Spiritual distancing Jadi kekuatan kita Untuk istiqomah adalah Kalau kita senantiasa Ada konektivitas dengan Allah Terus Doanya Kemudian Sholatnya Ibadahnya Yang kedua Pertemanan Mulai hari ini Kita pilih teman-teman Yang sekufu Teman-teman yang Kira-kira Mengkondisikan untuk keimanan Membawa ke arah kebaikan Yang ketiga Keilmuan Keilmuan ya Hadirnya disini kan Bukan sekedar ngopi Tapi juga kita Sharing Saya banyak belajar Dari semua bintang lama Alhamdulillah Saya tidak Artinya apa Kita ini bersyukur loh Saya kalau menjadi Posisi seperti Suraya Belum tentu Saya juga bisa seperti Dia kuat itu Di tengah-tengah orang Sedang punya popularitas Tetapi harus mau hijrah Pernah tetap doa Tetap ada ilmu Lingkungan juga Lingkungan Lingkungan termasuk teman-teman Arrojul Aladin Latasal Falyangdur Manyukhalil Mankorini Keberagamaan seseorang Tidak usah kamu tanya Lihat saja siapa teman-teman dekatnya Siapa lingkungan terdekatnya Manjalis Janis Siapa yang duduk bersama dia Dia akan digolongkan Seperti dia Kalau temannya pemabuk Minimal dia pakai tattoo Tattoo beneran Bukan tattoo gambar mping Itu panu Panuan itu Masuk tattoo gambar mping Ada loh yang Tattoo ini gambar pohon rindang Tidak tunggu-tunggu Tapi akarnya disini Masa luar biasa Pain dong So far bagaimana Memang kita menjaga Keimanan Salah satu suasana Maka suasana Ramadan Suasana menjaga keimanan Karena ketika Mau orang berbuat Maksiat Eh Puasa-puasa Itu mengkondisikan Ini bukan berarti Boleh berbuat maksiat Nanti setelah Puasa enggak Kita itu mau pacaran Eh puasa-puasa Pacaran Jadi kalau mau pacaran Nunggu setelah Puasa kan enggak gitu Nah ini pengkondisian Ras Ini benar-benar Cerita bagus banget nih Karena Termasuk gue Termasuk Aujie Jadi belajar dari lu Lu aja bisa Mendapatkan pilihan Yang luar biasa berat Tapi tetap bisa konsisten Apalagi kita yang gak suruh Harus Berhijab Jangan kalau berhijab Jangan Berentem sama si Ginar Kalau ternyata emang berhijab Itu membawa rezeki lebih banyak Lebih berkabat Besoknya berhijab nih Pake gamis ya Berdua sama istri saya Dia sudah sadar Dulu sih masih gini Contoh kan Pak Ustaz Pak Ustaz Apa nih kira-kira Apa yang bisa kita dipetik Dari ceritanya Pertama Tetap Orang itu kemauan Untuk menjadi baik Niatnya orang mu'min Khoiru min amalihi Niatnya orang mu'min Lebih baik Daripada amalnya Yang penting sudah niat Untuk berbuat baik Walaupun kita belum baik Tapi kita menuju kebaikan Sudah dihitung Sama dengan orang baik Amin Amin Laras Terima kasih ceritanya Sehat Amin Sukses selalu Panjang umur Salam buat keluarga Amin Ajakin saya sama Pak Ustaz Sepedahan Sip Ini mau sahur disini Atau pulang Pulang aja dong Kan tadinya mau ngopi doang Mau ngopi Saur berdua ya Eh gak bisa Gak bisa Gak bisa Udah banyak anaknya Pak Maaf Om Doni Saya bercanda Om Doni Om Doni Saya bercanda Om Doni Jangan bosen Tolong Om Doni Biarkan Jadi bintang tamu kita Jangan Siap Pak Ustaz yang seneng ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya